Good people, selamat datang di Cafe Good Talk. Ini setting suasananya kayak cafe, karena kita udah siap ngopi nih. Anda sudah ngopi di menjelang sore hari ini, biasanya ngantuk-ngantuknya dan konon katanya kopi itu bisa menyegarkan mata, pikiran, sehingga kita ini bisa energi kembali untuk melanjutkan tugas. Ya, kopi ini memang ada pro dan ada kontranya, karena ada juga yang kepingin ngopi, tapi terhalang oleh sakit ini, sakit itu. Makanya di siang sore hari ini, para good people, selamat bergabung di channel Good Talk TV di Youtube. Anda bisa sampaikan link di Youtube ini kepada mereka yang lain yang hobi ngopi, pecinta ngopi, atau pengen ngopi tapi nggak bisa gitu, karena terhalang sesuatu dan lain hal. Atau Anda juga bisa follow, udah follow belum? Instagram dari goodtalk.id. Anda bisa ikuti live-nya juga di sana, atau di TikTok nih. Selamat datang juga para pengguna TikTok di channel goodtalk.id. Kali ini saya Gideon Yustianto akan ngopi dan bincang-bincang santai bersama dengan Dr. Hans Tandra. Beliau adalah endokrinologis, konsultan penyakit dalam yang senang ngopi juga ternyata di meja ini ada kopi. Dr. Hans, suka banget ya sama kopi ya? Ya, karena kopi menyenangkan. Bayangkan kopinya hitam, ya kalau hitam itu bayangkan sesuatu yang gelap. Tapi begitu dekat kopi, ada harumnya. Betul. Membuat kita ketawa. Bahkan banyak orang kalau ada kopi, mereka potrek-potrek. Yang di foto itu kopinya. Air mineral tidak di foto. Dan itu mendatangkan happy. Happy membuat sehat. Oke, oke, oke. Ini kesindir saya ya. Saya suka foto-foto kopi ya. Saya nggak pernah kok, apa, namanya. Masang status, air minum, air putih. Dr. Hans ini bisa aja. Nah, Dr. Hans, tapi kebiasaan kopi ini mungkin dari mahasiswa ya dulu ya? Dibuat, apa ya, ketika begadang belajar gitu. Ya, air-air ini kita lihat di mana-mana orang ngopi-ngopi. Ternyata kalau dipandang dari segi kesehatan, kopi banyak manfaatnya. Tapi hati-hati, kita harus perhatikan, kadang-kadang bisa datangkan dampak yang negatif. Mari kita belajar bagaimana mengatur kopi membuat kita semakin sehat. Iya, semakin happy tentunya dengan kopi gitu ya. Anda bisa sampaikan pertanyaan mulai dari sekarang. Anda bisa konsultasi gratis dengan Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, bagian endokrin. Ini metabolisme tubuh, nanti ada kaitan juga dengan diabetes. Nah, ini bagaimana juga ya untuk pecinta kopi tapi penyandang sakit diabetes gitu. Anda bisa tanya langsung. Gratis, sampaikan pertanyaannya lewat live chat di YouTube channel kami. Kami lagi live setiap Rabu, jam 2 sampai jam 3 sore. Atau silakan juga lewat Instagram ya. Anda bisa menanyakan dengan menyampaikan pertanyaan lewat situ. Nanti akan dijawab langsung oleh beliau, Dr. Hans Tandra. Dan juga Anda bisa sampaikan pertanyaan lewat TikTok. Kopi macam-macam, saya pecinta kopi banget. Terutama ini depan saya ada jenis kopi Arabica. Ini dari Mandailing, Sumatera. Wah, bener ya. Harum. Dan rasanya itu kadang-kadang nyandu juga sih, dok. Gimana ya kalau lagi sungpek gitu ya, lagi suntuk. Berhenti sejenak minum kopi itu bisa terbuka lagi loh. Ide-ide kreatif dan inspirasi. Ini kenapa ya, dok, yang bisa begitu ya? Kita tahu kopi itu stimulan. Karena stimulannya itu merangsang otak, menekan adenosin. Adenosin itu membuat orang ngantuk. Begitu ditekan, orang itu seger. Dan kopi itu mendatangkan serotonin. Serotonin itu menimbulkan rasa senang, rasa happy. Sehingga kopi umumnya menyebabkan orang ketagihan. Kalau enggak minum kopi rasanya gimana begitu. Nah, kopi itu memicu juga berbagai macam hormon metabolisme. Kita tahu, karena merangsang stimulan itu, energi terjadi. Orang segar, orang bertenaga, orang menjadi ketawa, bersemangat, tidak ngantuk lagi. Lalu apa yang terjadi? Pembakaran terjadi. Dan kopi itu mendatangkan keuntungan, berat badan bisa turun kalau terus-terusan. Gula darah harusnya turun. Apalagi, lemak-lemak dibakar. Jadi, kopi itu mendatangkan keuntungan seperti itu. Tapi jangan lupa, kopi sering diiringi dengan tambahan-tambahan. Jadi, kopi hitam itu menyegarkan. Begitu tambah yang putih-putih itu. Ada krim, ada foam, ada susu, ada gula. Itu kalori yang besar sekali masuk ke dalam situ. Ya, gula bisa naik. Orang tambah gemuk. Ya, kemudian apa yang terjadi? Gendut. Nah, metabolisme menjadi kacau. Mari kita pintar mengatur. Hati-hati, kopi itu ada faktor kafein. Kafein, iritasi lambung. Menggaguh lambung. Orang yang perutnya kosong, minum kopi, kadang-kadang lambungnya bisa sakit. Tapi sebaliknya, karena stimulannya itu, gerakan usus lebih bagus. Ya, dia merangsang gastrin. Hormon gastrin itu menyebabkan asam lambung bertambah. Bisa perih. Tapi kalau ada makanan, biasanya kopi tidak akan mengganggu. Ya, jangan lupa ada ghrelin. Apa itu ghrelin? Ghrelin itu diproduksi oleh dinding daripada lambung. Ketika ada kopi, dikatakan ghrelinnya ditekan. Ghrelin itu yang selalu berteriak pada otak. Minta makan, minta makan. Loh, begitu orang kopi, biasanya dia nafsu makan juga berkurang. Dia bisa kuruskan badan, lho. Ya, jadi luar biasa kopi itu. Jadi kita pertimbangkan. Bagaimana mengatur kopi itu. Ya, jangan sampai lambungnya sakit. Dan kopi buat pencanaan baik. Usus-usus gerakan jadi bagus. Ya, kemudian kopi juga membakar lemak. Dan ada hormon kolosistokinin. Itu suatu pengatur pencanaan pembuang lemak. Jarang terjadi batu empedu. Nah, orang yang cirosis pun bisa dicegah. Bukan main kan? Untungnya banyak. Iya, iya, iya. Saya baru tahu ternyata efeknya bisa kemana-mana loh. Bisa bikin kurus. Kemudian, apa namanya, tadi ya, manfaatnya buat hati. Kemudian juga gulanya turun. Gak diabet lagi. Tapi ketika Anda mendengar penjelasan dari Dr. Hans ini, saya tahu di sana itu di ujung sana, yang lagi nonton kita di siang hari ini, Good People, Saya ini sekena sakit lambung. Gak bisa saya. Anda mau protes? Boleh silahkan tanyakan langsung ke Dr. Hans Tandra. Akan menjawabnya langsung ya. Kita ngopi dulu. Buat pencita-pencita kopi dimanapun. Kita ngumpul selama satu jam ini ya. Kita bicara tentang manfaat kopi. Dan apa sih yang menyebabkan kopi itu akhirnya malah menjadi memperburuk kesehatan kita. Pilih kopi hitam atau pilih kopi putih. Anda suka yang kopi hitam atau Anda suka yang kopi putih. Kalau di hadapan saya ini, saya lihat ini kopi hitam semua sih. Anda termasuk golongan yang mana ini? Yang hitam atau putih? Silahkan ditanyakan ya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Silahkan Anda bertanya, konsultasi gratis, segala sesuatu tentang kopi dan hubungannya dengan segala macam penyakit dan gangguan kesehatan. Kita akan balik setelah yang satu ini. Jadi kopi ini, tadi salah satu yang saya cermati, berarti tidak boleh diminum waktu perut kosong ya dok ya? Benar. Ini pantangannya paling keras ya. Terutama pada orang yang ada sakit lambung ya. Orang yang sering perih, sakit lambung. Kalau perut kosong, kita tahu kopi itu merangsang asam lambung keluar. Kita tahu asam lambung itu iritasi. Kasih makan dulu dong. Habis makan, duduk-duduk, nanti mulai ngopi. Saya yakin tidak akan terjadi apa-apa. Karena banyak faktor lambung itu. Itu faktor pikiran. Ketika Anda stres, lambungnya kan sakit. Tapi waktu ngopi, Anda ketawa dan happy. Asam lambung berkurang loh. Ya? Nah, jangan lupa, kopi masih ada efek lain lagi. Kopi itu bikin segar. Waktu orang segar, depresi hilang. Stresnya hilang. Dan, baik sekali bagi orang tua yang mulai buyutan Parkinson, mulai Alzheimer, mulai pikun, dikasih kopi. Kopi itu menyegarkan. Maka dikatakan, orang peminum kopi jarang kena pikun. Orang peminum kopi jarang kena Parkinson. Dan itu merangsang kerja otak, kinerja daripada sel otak. Menjadi lebih baik. Minum mel kopi. Ya? Atur. Bagaimana ngatur jam kopinya itu penting. Iya, iya, iya. Jadi, apa namanya, efek kopi ini ternyata bisa membuat kita tidak cepat pikun ya dok ya. Parkinson Alzheimer yang banyak di hidup toleransi ya. Tapi kalau sudah Parkinson gimana? Boleh. Kalau sudah Parkinson, tentu saja Anda harus ke dokter dong berobat ya. Tapi Parkinson itu kalau dengan kebiasaan tambahkan kopi, membuat lebih segar, menjadi gejalannya lebih ringan. Kerjanya otak kan lebih bagus. Orang misalnya sudah pikun-pikun, kasih kopi tiba-tiba ingat, oh ini ada gutok, oh ini jamnya gutok, marah-marah teringat. Lalu buka dia handphonenya, mulai lihat. Nah, seger kembali, pikunnya hilang. Iya, iya, iya. Terutama ingat, loh, oma, opa punya uang loh di tabungan, ini kemana? Jadi ingat semua ya, pikunnya hilang. Wah, ternyata efeknya bisa kemana-mana ini kopi ya. Ini mulai ada yang nanya nih, dokter Hans di Youtube ya. Saya penyandang diabetes, bisa minum kopi dok? Kalau misalnya boleh, itu kopi apa yang layak diminum? Karena kayaknya ini, si Ibu Emi ini juga pengen ngopi dok. Boleh Ibu, ya kopi itu ada untungnya. Nah, kita tahu, kita punya gula. Berarti kalori yang masuk harus kita batasin. Kalori kalau masuk, gula kita naikkan. Jadi kita pakai kopi, katakan, tadi ada apa? Amerikano, yang hitam. Pakai kopi hitam. Takut lambung, kita kasih creamer sedikit. Jangan susu, jadi kalau kita kasih cappuccino, atau cafe latte, itu susunya terlalu banyak. Susu itu high calorie. Ya, bahkan dikatakan segelas susu, bisa-bisa sepiring nasi. Kasih creamer sedikit, yang low fat creamer. Kalori kecil. Kepingin manis, masih boleh. Tapi jangan gula pasir. Kita tahu, gula pasir, gula aren, gula batu, gula brown sugar, atau gula, gula apa, gula yang olahan itu, itu semua adalah yang berkalori besar. Kita mulai pakai sweetener. Sweetener itu ada dua macam. Ada sweetener yang high calorie, yang kita dapatkan pada menu-menu yang sugar free, sugar free, itu kalori besar. Jangan. Kita pakai kalori kecil. Banyak sekarang yang dijual bebas, kita bisa beli di supermarket, itu pakai satu saset. Lalu kita mulai ngopi. Ya. Kemudian, ya, mungkin untuk segar-segar aja, untuk senang-senang aja, kita minum setengah cangkir, kita berhenti. Jangan dihabiskan. Jangan lupa diiringi dengan banyak air minum. Minum air. Karena kopi itu diuresis. Banyak kencing. Nah, ketika kencing banyak, takut. Gula tinggi itu kan kencing banyak juga. Minum yang banyak air putih. Untuk memuat aliran darah kita lebih bagus. Nah, ini pati kopi. Jangan takut. Susunya dibatesin, cari yang low fat creamer. Kemudian gulanya tidak pakai. Pakai sweetener yang low calorie. Aman. Satu hari dua cangkir. Nikmati. Oh, ini tips ya. Dari Dr. Hans, bahwa untuk Anda penderita diabetes, aman kok ya. Dua cangkir lah, paling nggak satu hari gitu ya. Masalahnya adalah, kalau Anda nge-vafe, Anda minum kopi seperti itu, duduk, lagi seneng-senengnya, potrek-potrek ngobrol, lalu pesen sandwich, nah itu bahaya. Pesen roti, nah itu jangan ya. Tambahannya ini nih. Soalnya enak kan sambil ngobrol, sama sahabat, sama kolega gitu dok. Jadi ya malah pesen ini, pesen ini, pesen ini, itu yang bikin diabetes gitu maksudnya ya dok. Bawa papaya, bawa apel. Ini masalahnya di kafe, nggak boleh bawa makanan lain dok ini di luar. Ini ada yang nanya ya di Instagram, Anda boleh bertanya kepada Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, endokrinologis, kemudian juga, mengatur metabolisme tubuh dan diabetes ini ya. Jadi Anda boleh tanya tentang kopi. Kenapa ya, saya kalau habis minum kopi, semangat. Kalau tidak minum kopi, loyo. Kayaknya Anda kecanduan sudah mulai. Ini tadi udah dijelaskan ya sama. Jelas sekali ya. Jadi memang ada satu apa ya, ketergantungan gitu, setelah kita minum kopi, karena efeknya itu kan enak gitu, seger di badan ya. Kapan-kapan Anda boleh ngopi sama saya kalau gitu? Guts, ini yang nanya. Ada Rahmat, kopi yang cocok bagi penderita diabetes, apa aja dok? Tadi udah dijelaskan juga ya. Semua. Anda bisa tambahkan sedikit creamer. Jangan susu ya dok ya berarti? Jangan susu. Oke. Dan gulanya, pakai sweetener yang benar-benar low fat ya. Ini ya tadi juga diiringi dengan banyak minum air putih. Saya sampai hafal nih jawabannya. Terus di Instagram kembali, Anda bisa nanya ya lewat live chat di Youtube, Good Talk TV, sampaikan ke saudara, kolega, teman, keluarga Anda, para pecinta kopi ngumpul di sini ya, di acara Good Talk di siang hari ini. Kita membahas tentang pilih kopi hitam atau kopi putih. Anda suka kopi yang hitam atau putih? Ya, dan ada kendala apa nih? Ada Chiang Lian. Dok, saya seorang wanita 56 tahun. Tolong tanya. Sebenarnya kopi, kalau dikonsumsi satu hari satu kali, dalam waktu yang lama, ini pertanyaan apa? Apakah masalah gitu dalam waktu yang lama? Hampir setiap hari? Jangka panjang. Oh. Ya, jangka panjang, kafein itu ada pengaruh. Ya, pertama, ya, pertama. Saya sekarang sebutkan, apa dampak negatif daripada kopi? Ya, kita tahu pertama tadi, kopi bisa menyebabkan asam lambung terganggu. Ya, bisa banyak meluap-luap. Lambung sakit, kan? Yang kedua, kopi sebetulnya antioksidan. Antioksidan itu baik buat jantung, baik buat pembeluh darah. Nah, namun, kalau terlalu banyak kafeinnya, detak jantung cepat. Kapi itu, kopi itu menyebabkan adrenalin meningkat. Detak jantung cepat. Bagi orang yang kena jantung, sudah kena sakit jantung, atau hipertensi, itu hati-hati dengan kopi. Ya. Kemudian, kopi, itu menyebabkan banyak kencing. Jadi, orang itu harus disesuaikan minumnya banyak. Ya. Kemudian, apalagi, kopi itu jangka panjang, mengeroposkan tulang. Jadi, kalau kita sampai satu hari, lima cangkir, lalu sampai seterusnya, sampai sepuluh tahun, saya rasa, angka osteoporosis mungkin meningkat. Kalau Anda cuma satu cangkir saja, menurut saya, efeknya kecil sekali. Ya, ya. Jadi amanlah ya. Tiap hari satu cangkir saja itu. Tadi dikatakan oleh Dr. Hans, aman. Rahmat, dok, mau nanya, kopi yang cocok buat penderita diabetes itu apa ya? Sudah tanya tadi. Oke. Soalnya kalau kopi hitam tanpa gula, itu kan pahit banget, dok. Eh, justru kalau pahit itu enak. Kasih sweetener. Ya. Kasih low fat creamer. Oke. Ini rupa-rupanya banyak ini ya. Para penderita diabetes dan jantung, dok, ini pada nanya semua, boleh nggak minum kopi? Hampir ini banyak pertanyaan di YouTube, di Instagram, di TikTok, menanyakan itu. Jadi, sekali lagi mungkin boleh diulang, dok. Aman nggak ini untuk penderita diabetes? Kita tahu, ternyata saya lama-lama jadi belajar tentang kopi juga, ya. Tadi dikatakan ada Arabica, ada Robusta. Ternyata Robusta itu lebih strong. Ya. Dan Robusta itu ternyata banyak didapatkan pada negara-negara Itali. Ternyata Itali itu kopinya kopi Robusta. Keras. Ya. Namanya Robusta. Boost, 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 booster. Booster itu pasti penguat. Ya. Kalau Arabica, ya yang manis-manis gitu ya. Yang lebih enteng-enteng. Ternyata begitu. Ya. Kalau kopi hitam, itu sebetulnya espresso. Ya. Espresso. Sehingga kalau minum kopi espresso, itu cangkirnya kecil sekali. Segitu aja. Tapi Americano adalah dikasih air panas, jadi tebi lebih encer. Hitam juga. Kemudian, kalau Cappuccino, itu berarti ada susunya. Ada foam. Ya. Krimnya. Kemudian kalau latte, itu susunya banyak sekali. Nah, gini-gini itu loh. Yang kalorinya besar. Ya. Ada juga yang namanya mocha. Mocha mungkin ada karamel, ada coklatnya ya. Ada susunya, ada foam juga. Macchiato. Macchiato juga sama. Ada susunya, ada ya. Pokoknya golongan-golongan ada susu. Jadi, macam-macam campuran-campurannya. Ingat, makin banyak susu, makin banyak gula, makin nambah kalori, kemungkinan gula naik, kemungkinan berat badan naik, itu besar. Tapi, kalau kita kepingin, ngopi seperti itu, kenapa enggak boleh? Misalnya saya penderita diabetes, gula saya tinggi. Ditawar orang, macchiato, atau cappuccino. Kepingin. Boleh enggak? Boleh, saya ambil. Ini setangkir, saya serup gitu. Sudah, terima kasih. Cukup, jangan dihabisin dong. Oke. Ya, kalau kita minum, setengah cangkir, sudah selesai, satu jam lagi, ayo kita jalan-jalan. Mari kita jalan-jalan, bakar kalori. Kenapa? Nikmati, tapi batasin. Imbangi pula dengan gerak badan, khawatir. Tidak ada khawatir lagi. Iya, iya, iya. Jangan takut. Mengejutkan, saya pikir enggak boleh loh. Saya pikir, Dr. Hans ini galak ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ternyata beliau ini sangat menikmati hidup dengan, ayolah, happy-happy dengan kopi. Tapi, dengan batasan tadi, cuma satu seruput saja. Sisanya buat saya berarti. Kopi itu nikmat. Nah, ini ada satu pertanyaan ya, ini makin banyak sekali yang nanya-nanya soal kopi. Anda bisa bergabung lewat Youtube di Good Talk TV, channel Good Talk TV, sampaikan linknya ya. Anda bisa share linknya, supaya banyak yang sangat teredukasi dengan kopi di siang-sori hari ini. Juga Anda bisa gabung, follow dong ya, follow, selain Youtube tadi, silakan di subscribe, Youtube channel Good Talk TV, juga follow, Instagram, goodtalk.id. Ini saya lihat, banyak yang mulai mendownload konten-konten di sana, disebarkan lewat WA gitu, karena banyak konten-konten edukasi yang berguna di sana ya. Anda bisa follow, goodtalk.id, dan juga di TikTok. Nah, di TikTok silakan, goodtalk.id, Anda juga silakan follow. Ini satu pertanyaan yang menarik sekali, dari, Bella Dina dok, Permisi dokter Hans, mau nanya, saya melihat beberapa video, konten video yang menampilkan kopi, dicampur dengan lemon. Nah, itu bisa kan, bisa untuk diet katanya. Karena dia pengen diet. Efeknya itu katanya bisa mengurangi napsu makan. Apakah kopi hitam plus lemon, aman dok, khususnya buat penderita asam lambung. Kita akan jawab, setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kopi hitam, atau kopi putih? Kalau saya sih pilih kopi hitam, saya pilih jenis ini, yang Arabica, dan saya paling satu hari satu cangkir saja ya. Karena siang ini ngantuk sekali, tapi kena pertanyaan yang banyak ini, butuh asupan otak dengan minum kopi gitu ya. Enak banget. Orang bilang katanya kopi itu digiling, bukan digunting. Anda yang guntingan atau yang gilingan nih. Dokter, tadi pertanyaan harus kita jawab ya, dokter Hans ya. Ini dokter Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, endokrinologis, concern di metabolisme tubuh dan diabetes ini ya. Jadi, buat Anda pecinta kopi, atau baru pengen nyoba minum kopi? Karena ini kan lagi ngetrend gitu ya, kemana-mana, wah yuk ngopi-ngopi gitu sama keluarga, sama temen, bahkan reuni mungkin bagi opa-oma dengan ngopi di kafe. Nah ini aman kah? Anda bisa cari petunjuk di sini ya. Good people lewat mana? Lewat YouTube channel Good Talk TV. Silahkan tanya di sana langsung. Akan dijawab langsung oleh dokter Hans. Dan juga lewat Instagram. Follow yuk di goodtalk.id ya. Sudah follow belum? Anda kalau belum follow, rugi karena banyak konten-konten edukasi yang membuat kita bahagia, sehat, dan panjang umur di sana tentunya ya. Dokter, tadi kita jawab. Dia mendengar ada sebuah konten video, apa ya, satu terapi untuk dia. Kopi tambah lemon. Kopi plus lemon. Nah ini gimana? Pendapat dokter. Kan banyak macam-macam, kopi tambah ini, tambah itu, supaya ngetrend, supaya keren, supaya menarik, supaya menimbulkan keinginan untuk mendengar dan mencobanya. Kan kita tahu ada kopi ditambah susu, ada kopi ditambah krim tertentu, ada kopi tambah coklat, ada kopi tambah apokat, ada kopi tambah es krim lagi. Betul, betul. Kan ada. Nah sekarang kasih lemon, supaya kelihatannya keren. Tujuan lemon apa? Asam kan? Asam vitamin C. Vitamin C itu bisa membakar kalori. Nah tapi, kalau dengan tambahan itu, tentu saja iritasi tambung bertambah-tambah. Jadi daripada itu, lebih baik kita jalan pagi, lalu kita ngurangi makanan yang berkalori, kita nurunkan makanan-makanan yang berkalori, seperti roti-roti kurangin, nasi-nasi kita batasin, tambahkan sayur, nah pastilah berat badan kita turun. Jadi kalau kita adat lambung, jangan sekali-kali minum minuman seperti itu. Nanti saya hampir yakin, nanti lambungnya tidak tahan. Iya, bisa jebol pertahanan lambung Anda ya. Karena dua-duanya ini efeknya bisa memproduksi asam lambung yang berlebih gitu ya, di lambung ya. Ada satu pertanyaan ini di Youtube Anissa, mungkin sudah dijawab ya, tadi sudah terjawab, apakah yang memiliki penyakit jantung pada lansia bisa minum? Boleh gitu ya. Boleh, tergantung keadaannya ya. Jadi kalau misalnya kita takut jantungnya berat sekali, ya kepingin cari yang kafe-nya kurangin, dekaf ya, atau kita minum sedikit-sedikit saja. Nanti tanyakan kepada dokter Anda, jantungnya gimana, beratnya seberapa ya. Saya rasa umumnya orang boleh minum kopi, semua orang boleh. Tapi pada saat jantungnya berat sekali, atau tensinya tinggi sekali, mungkin kita cari yang kafein rendah, dan jumlahnya jangan banyak. Hmm, oke. Apa namanya, kuncinya itu jangan terlalu banyak, karena sumber persoalan itu terlalu banyak semuanya ya. Memang manusia ini rakus ya, kalau udah enak gitu, kepengennya terus dan terus gitu. Oke, ini satu pertanyaan di Instagram ya, goodtalk.id, silahkan di follow. Siela, dok, kalau pernah sakit batu ginjal, kata dokter itu, nggak boleh minum kopi loh dok, gimana ya? Kopi memang menyebabkan diuresis, jadi seringkali akibatnya adalah orang itu kekurangan cairan. Kalau kita sertai dengan minum yang banyak air putih, ya katakan minum satu hari dua liter, dua setengah liter, menurut saya sih, boleh-boleh aja minum kopi ya. Oke, satu pertanyaan dari Yulita, Ibu Yulita ini puasa dok, dan dia nanya, saya kalau sahur, itu hanya minum kopi, plus tujuh buah kurma, bagaimana pendapat dokter Hans katanya? Boleh-boleh saja, tapi ingat, kalorinya kurang, Anda lemes, Anda sudah berpuasa sekian jam, Anda perlu asupan kalori masuk, ya, kalau Anda takut gemuk, takut gula naik, kolesterol naik, makan, tapi ada sayurnya, ingat, makan itu harus ada karbo, ada protein, ada lemak, ada fiber sayur, ya, ada sayurnya, ada karbonnya misalnya roti, atau nasi, ya, atau kentang, kemudian protein lemak, kita cari yang low fat, rendah lemak, kasih ikan, kasih ayam, bagian dada, kasih telur, lho komplit kan, Anda kenyang, Anda sehat, kalau kalau ada tujuh kurma, itu hanya sejumlah karbo, seratnya mungkin sedikit, bahkan ini buah olahan, buah yang sudah dalam packing, olahan, itu asam uratnya tinggi, ya, hanya kopi, di mana proteinnya, tidak ada, kurang sehat, ya, 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 jadi lebih dilengkapi lah, mungkin pertimbangannya karena sahur ya, masih subuh gitu, terlalu dini hari, sehingga males ripet gitu dok, mungkin pertimbangannya itu, ini ada satu pertanyaan lagi, dari Mrs. G. World, nah, ini seorang wanita yang lagi program hamil dok, jadi dia lagi, apa namanya, program hamil, atau mungkin, bagi para wanita yang sedang hamil, ini juga mungkin mewakili, pertanyaan ini, boleh gak minum kopi dok? bagi wanita hamil, bagi anak kecil, bagi wanita yang menyusui, kalau bisa, jangan ngopi, kenapa? batasi, kopi menyebabkan, metabolisme cepat, metabolic rate, jadi kecepatan metabolisme cepat, ya, jadi aliran darah lebih cepat, detak jantung lebih cepat, dampaknya, pasti, kontraksi daripada uterus juga, lebih kuat kan, ya, kalau kandungannya kurang kuat, menurut saya, saya takut kalau terjadi keguguran, ya, ya, jadi, lebih baik kita hindari, kalau Anda terpaksa, kepingin nyoba-nyoba, tanyakan dulu kepada dokter kandungan Anda, bagaimana keadaan, kandungannya, kemudian, kalau dokter bilang, boleh-boleh, cari yang kafeinnya rendah, kurangi kafein, cari yang dekaf, kafe, ya, ini ada jenis kopi yang dekaf, gitu ya, jadi, melalui serangkan proses, kandungan kafeinnya itu ditekan, gitu ya, oke, satu pertanyaan lagi, dari, Ladies, Customer Kiss and Shirt, wah, namanya ini toko online, lupanya ya, Anda yang punya toko online, ini banyak juga yang bergabung di Instagram live, Masih yang dokter Hans, antara minum kopi, sama minum obat, atau multi vitamin gitu, suplemen, ada selisih harus berapa jam gitu? Selisih berapa jam? Ya, kita tahu, tujuannya obat masuk, ya, biasanya orang dikasih minum kan, supaya apa, obatnya turun, jadi sebetulnya minuman itu, hanya peluncur, ya, kalau kita lihat di film-film, kadang-kadang film-film orang Amerika itu, minum obat, tok, gitu aja, gak pakai minum loh, ya, kadang-kadang pernah kita lihat kan, kadang-kadang dia ambil air pet aja, kol-kol-kol dia minum, ya, jadi sebetulnya, tujuannya minum itu, hanya untuk peluncur, ya, efeknya, kalau saya, boleh-boleh aja, kalau gak ada air, dengan kopi, kita minum obat, gak apa-apa, ya, efeknya, paling-paling, kalau isi obatnya ganggu lambung, ya, iritasi lambungnya bertambah-tambah, ya, mungkin memperkuat ini ya, untuk iritasi lambungnya, tapi masalahnya kan ada yang menyarankan, oh, sebaiknya obat jangan diminum dengan teh, teh kan juga diketahui ada, memang ada obat-obat tertentu, mengganggu, karena ada kafeinnya, dan sebagainya, ya, tapi, memang air putih yang paling bagus, kalau tidak ada minuman lain, kenapa tidak, kita minum aja, efek bisa berkurang, sekian persen, ya, tapi, daripada gak minum, nanti kesel disini lebih rugi, ya, memang kita ini paling sulit ya, disuruh minum obat, tapi kalau minum kopi, wah, bagi pecintanya langsung gelak-gelak-gelak gitu, ya, tahu-tahu sudah satu cangkir lebih, dan itu bahaya loh, katanya dokter Hans ya, kalau banyak-banyak, dokter Hans, ini masalahnya, ibu saya itu kan kena stroke dok, sudah, ada dua tahun gitu, sehingga, pengaruh komunikasinya dok, lebih pendiam gitu, membaca dan berhitung itu juga, agak kedodoran gitu, apakah, tadi kan dokter katanya, kopi ini bagus nih, buat terapi otak nih katanya, kan gitu kan, apa boleh kami kasih kopi gitu, untuk terapi dok? Boleh, tapi jangan berharap terlalu banyak, orang sudah stroke, tiap hari diem, ya, biasanya anak-anak lihat, pokoknya si mami atau si papi ini, yang sakit ini, yang penting dia sudah bisa makan, bisa BAB, bisa kencing, bisa tidur dengan baik, sudah, kita tinggal aja pergi kerja, kita kasih kopi, jangan harap terlalu banyak, tentang dia bisa, seger, bisa ngomong-ngomong, kalau tidak kita dekatin, kita harus lingkungan sekitarnya, harus dekatin, ajak ngomong, ajak ngomong, walaupun dia tidak bisa, dengarkan apa-apa, dengarkan musik, ajak bergurau, tertawa, walaupun tidak connect, tetapi dengan demikian, rangsangan pada otak itu ada, ya, sehingga, si mama ikut bangun, ikut nari-nari, ikut nyanyi-nyanyi, lama-lama otaknya makin, hmm, ya, mulai berkembang lagi nih otaknya, oke, satu pertanyaan, dok, suami saya, 57 tahun, tolong tanya, apa kopi itu bisa dikonsumsi ya, untuk penyandang penyakit jantung, yang udah, dua kali, pasang ring, plus punya riwayat penyakit diabetes, bagaimana dok? ya, semua itu, lebih baik tanyakan kepada, dokter yang merawat, ya, bagi diabetes, itu boleh, kopi, tapi cari yang pertama, ya, kopi hitam, kalau lambung tidak tahan, kasih low fat creamer, dan pakai sweetener, jangan gula pasir, ya, kemudian, minum kopi sedikit, tidak usah satu cangkir, ya, sedikit, cuma segar, setengah cangkir misalnya, jantungnya, tanyakan, kalau detak jantung sudah tidak karuan, ya, detak jantung kacau, sampai seset nafas, menurut saya, ini adrenalin yang timbul, akibat daripada si kopi ini, itu bisa memberatin si jantung, ya, jantung beratnya seberapa, pasang ring satu, pasang ring tiga, pasang ring lima, yang penting, performance daripada si jantung itu, sekarang dalam keadaan sesat, apa tidak, detak jantung bagaimana, itu tanyakan kepada, dokter jantung, ya, ya, Anda bisa konsultasi langsung ya, ke dokter jantung yang menanganinya, tapi, sepanjang tidak berlebihan, tidak ada campuran, gula, masalahnya gula aren itu enak loh dok, iya, tapi sama, sama kopi, sama tidak baiknya, gula aren, gula batu, brown sugar, gula pasir, itu semua sama, oke, oke, jadi dokter Hans menyarankan, pakai sweetener yang low fat ya, low, bukan, low calorie sweetener, oh sorry, low calorie ya, bukan low fat, low fat creamer, ya, low fat creamer, ini, bisa Anda padu, kalau memang Anda, nggak tahan pahitnya ya, ada yang bilang katanya, aduh, hidup ini sudah pahit, masa disuruh minum kopi, pahit lagi, oke, kita akan menjawab ya, makin banyak pertanyaan-pertanyaan Anda, yang masih penasaran soal kopi, ada baiknya Anda duduk diam, terlebih dahulu sambil nonton, ya, ada yang ini mulai komentar di, YouTube channel Good Talk TV, katanya, acara ini bagus, mestinya masuk TV, ya, subscribe aja gitu ya, Anda subscribe aja gitu, kasih tau ke teman-teman, keluarga gitu, untuk subscribe di, channel YouTube Good Talk TV, jadi, ketika kita ada, satu konten baru, video baru, tentang edukasi kesehatan, bersama dengan Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam, Anda, bisa dapat notifikasi gitu ya, juga follow dong, Instagram, nah, ini siapapun pasti punya, dong ya, Instagram, di follow, di Instagram, goodtalk.id, ya, nanti kita akan jawab lagi, pertanyaan-pertanyaan yang semakin banyak, ini semakin sore, Dr. Hans akan menjawabnya, tapi, katanya Dr. Hans ini kan kopi, ada bagusnya, selain juga, ternyata tadi ada juga, sisi-sisi negatifnya, ya, ada, saya paling ingat dok, Dr. Hans ini selalu, anti sama kopi yang jenis ini, karena kopi ini, katanya Dr. Hans itu menimbulkan, udah, apa ya, kolesterol, bisa asam urat, kopi apa? Kopi ting asam manis, kopi ting, saus padang, canda dokter, biar gak ngantuk, itu kepiting, ya kan, pasti, pasti Dr. Hans ini, dokter Hans paling anti ini, sama kepiting ya, ya, kalau kepiting, kepiting, menurut saya sih, gak masalah, misalnya, ada, kita datang restoran, diundang orang, ada, disiapkan, ada kepiting, mungkin ada daging sapi, mungkin kambing, mungkin ada ikan, mungkin ada ayam, pertama, kita bawa piring, kita lihat dulu, ini sudah jam berapa? Oh, dinner, makan malam, habis makan malam, kita tidak lakukan apa-apa, biasanya duduk, ngobrol, lalu naik tempat tidur, ayo, nasi, mie, lewat, kita mulai ambil apa? Sayur dulu, sayur, sampai setengah piring sayurnya, macam-macam, ada sayur ini, ada sayur ini, mungkin ada dua, tiga macam, ambil dua, tiga macam, penuh, lalu kita perlu protein dan lemak kan, protein lemak paling bagus apa? Ikan, kita ambil ikan, mungkin ayam, kita ambil bagian dada, daging lewat dong, ya, ada kepiting, kepingin sekali, ambil aja satu, apa, itu supit kecil, bukan cepit, bukan ini apa, bukan sumpit ya, apa, kakinya satu ya, kaki ya, itu kan kecil, kurus, ngincipi sedikit, ngincipi sedikit katanya, iya, iya, tapi masalahnya dok, ketika malam, terus ada yang mentraktir kita kopi, nah ini gimana dok? Ya, sesudah itu, sesudah itu kita ngobrol-ngobrol, lalu datanglah kopi, diminum gak ini kalau malam? Saya ingin sampaikan, minum kopi itu ada half life time-nya, jadi, ada jam, dimana kopi itu, istilahnya, waktu paruh, half life, itu sekitar 4 sampai 7 jam, rata-rata katakan 5 jam, 5 jam, ya, begini, kalau saya minum kopi pada jam 7 malam, lalu 5 jam kemudian, berarti jam berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam, itu efek kopi masih ada separoh. Jadi bahaya, gak bisa tidur. Jadi saya sarankan, minum kopi kalau bisa sampai jam 2 siang saja, jam segala. Karena nanti sampai jam 7 malam, efek kopi kita masih ada separoh. Kalau kita ngopi misalnya jam 5 sore, sampai jam 10 malam, masih ada efek kopi separoh, Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Jadi ingat, istilah half life, jadi waktu paruh, separohnya itu, 5 jaman. Waktu paruhnya 5 jam ya, dok? Iya. Jadi total 10 jam, gitu. Bukan, jadi 5 jam kemudian, efeknya masih ada separoh. Efek ngantuknya, Anda tidak bisa, apa, tidak bisa tidur. Tidur. Berarti kalau waktu paruhnya 5 jam, habisnya kira-kira gitu. Habisnya kira-kira 10 jam. Kira-kira begitu. Oke. Kira-kira begitu efeknya. Oke, oke. Tapi biasanya, makin lama itu, itu bukan artinya dihitung dengan matematik gitu ya. 5 jam itu separoh, tapi berakangan itu habisnya lebih panjang. Uh, lebih panjang, malahan pantesan. Jam 3 pagi, jam 4 pagi, masih matanya ketap, ketip, gak bisa tidur. Kopinya disalahkan. Jangan nyalain kopi, ada yang salah, gak yang minum kopinya. Baik, good people, saya Gideon Yustianto, bersama dengan Dr. Hans Tandria, kita akan kembali ngopi, dan bincang-bincang soal kopi, serta efek kesehatannya, setelah yang satu ini. Jadi Dr. Hans, bicara soal kopi, kopi hitam, kopi putih, hitam boleh ya, putih juga boleh kan ya. Tapi putihnya pakai creamer gitu ya. Putih dengan creamer ya. Putih dengan low fat creamer. Dan, kalau kepingin manis, pakai sweetener. Itu lebih aman, ketimbang kita pakai gula pasir. Ingat, gula pasir, gula jawa, gula aren, gula batu, brown sugar, itu umumnya kalori besar. Madu pun kalori besar. Jadi jangan tambah-tambahkan seperti itu. Kita batasi kalori, karena kita takut gemuk. Kita takut juga, gula kita naik. Iya. Oke. Nah, efek kopi ini kan kayaknya kan menimbulkan semangat gitu ya dok ya tadi. Sampai orang itu matanya itu jadi punya energi sekian watt gitu tambahannya. Tambahan daya. Seperti baterainya di charge. Betul. Tambah semangat. Betul. Nah, ini masalahnya ketika diperhadapkan dengan orang yang punya gangguan psikosomatis, yaitu anxiety, gangguan kecemasan. Bagaimana dok soal kopi ini? Kalau menurut saya, ini boleh saja. Karena psikosomatis seringkali masalah ada konslet. Ya. Jadi konslet di komputernya. Ya. Kita tahu ini masalah komputer. Otak adalah komputer. Komputer, jantung adalah dinamo. Ya. Paru-paru adalah radiator. Oh. Ya. Jadi kita tahu konsletnya di komputer. Oke, oke. Kalau kita baterainya diperbaiki, tentu saja datangkan dampak yang positif juga. Ya. Bayangkan komputer kalau lowbat kan juga tidak bagus. Ya, jadi kita di-charge. Asal kita tahu, ya, jangan sampai terlalu seger, lalu timbul efek yang lain. Itu namanya charge-nya terlalu kuat. Kan kuatirnya terlalu kuat sampai overthinking, malah mikir yang nggak-nggak punya energi, malah energi dipakai mikir yang nggak-nggak gitu loh dok. Kalau psikosomatis. Perlu didampingi lah. Diajak ngomong, diajak main, diajak bergurau, diajak bicara. Nanti akan dialahkan ke tempat lain. Tidak akan terjadi apa-apa. Memang bicara ngopi itu memang sendiri juga nikmat. Tapi lebih nikmat kalau sambil ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu ya. Makanya saya ngopi nih dengan dokter Hans kali ini. Sekalian mau nanya-nanya gitu dampak kopi buat kesehatan gimana. Ada yang nanya nih. Sekali lagi penanya-penanya, Anda bisa subscribe ya di YouTube channel Good Talk TV. Tidak segan-segan, tidak bosen-bosennya saya ingatkan. Untuk follow juga Instagram. Karena kami Instagram live di Instagram di goodtalk.id. Anda bisa ternotifikasi. Jadi apa ya, konten-konten edukasi kesehatan yang membuat kita sehat, panjang umur, bahagia. Bersama dengan konsultan endokrin. Dr. Hans Tandra, spesialis penyakit dalam. Ini bisa nyampe dengan Anda sehingga Anda nggak khawatir lagi gitu kan. Makan ini boleh nggak, minum ini boleh nggak. Termasuk di siang sore hari ini kita membahas soal kopi. Bocor ginjal dok. Nah ini boleh nggak minum kopi. Kayaknya. Ini masalah lain. Ini masalah orang itu ada gangguan pada bocor ginjal. Jadi isilah bocor ginjal adalah protein uria. Dalam kencing itu ada keluar protein ya kan. Astinya saringan ginjal glomerulus itu mengalami kerusakan. Penyebab kerusakan itu kita tahu adalah masalah ABCDEFG yang sering saya sebutkan dalam Good Talk dan dalam buku saya. A itu HbA1, C gula. B itu blood pressure, tekanan darah. C itu adalah kolesterol. C kolesterol. D itu diet, makan ya. Kalau kita makan banyak protein itu bisa membebani kerja daripada ginjal. Dan E efek samping obat. Obat-obat yang lain yang anti sakit, pegelinu. Itu mengganggu ke ginjal. F gemuk, G gaya hidup. Nah, sekarang kita pikir. Kalau penyebabnya adalah gula. Dengan nambah kopi, tambah ini, tambah ini. Ingat, HbA1 sih bisa naik. Kalau kopi ditambah dengan krimer banyak, tambahkan gula. Kalau lalu tensi tinggi. Itu mengganggu pada saringan ginjal. Kalau kita minum kopi, lalu tensi kita melonjak tinggi. Nah, hati-hati memberati pada ginjalnya. Ya, jadi kita harus, sekarang harus pikirkan. Apakah masalahnya pada gula, pada tensi. Kalau itu penyebabnya, lebih baik kopinya diredakan dulu. Ditekan dulu, dihentikan dulu. Kalau misalnya penyebabnya bukan karena itu. Melainkan karena kita diet terlalu banyak protein. Kopi-kopi sekali-kali juga boleh-boleh aja. Ya, jadi penyebab daripada ginjal bocor itu banyak. Kita pikirkan apa penyebabnya, lalu kita siasati. Kalau memang ada hubungannya dengan masalah kopi, kopinya berhenti aja. Oke, oke. Boleh nggak disiasati dengan ini, permen yang katanya rasa kopi itu? Permen rasa kopi, gulanya naik lagi. Gulanya naik lagi nanti ya. Betul, betul, betul. Oke, ini nampaknya penderita GERD ini juga pengen ngopi. Dr. Hans, ini ada yang nanya ya, dari Mansur. Gimana dok, buat penderita GERD, cara minum kopinya gimana? Saya mau cerita sedikit. Masalah Mas Mansur ini ya. Kita tahu GERD itu masalah asam lambung. Kalau kita makan pedas, makan kecut. Minum segala soda, itu ganggu ke lambung. Kalau kita makan tidak teratur, kita minum obat macam-macam, segala suplemen. Kadang-kadang ganggu lambung. Ya, anti sakit, pegelinu, itu ganggu lambung. Ya, makan tidak teratur, ganggu lambung. Masalah pikiran itu ganggu lambung. Ya, nah sekarang, kalau kita sudah jaga makan, jaga makan. Lalu pikiran kita masih kacau, takut, khawatir, cemas. Itu asam lambung bertubi-tubi, terus melimpah-limpah. Lambung kita nggak selesai-selesai. Nah, sekarang ada satu orang. Ya. Seorang anak muda, asam lambungnya banyak. Dia sudah jaga makan. Tapi, dia masalahnya adalah pikiran, kacau. Takut, khawatir, bertubi-tubi. Jadi, lambungnya sering kumat. Suatu saat, dia bertemu dengan teman. Lalu teman ngajak, ngobrol. Lalu ngobrol, datang lagi nimbrung si A, si B, si C. Ternyata teman-teman lama, waktu masa sekolah dulu, bergobrol. Duduk di kafe. Ada lima orang sana, cekakaan, ketawa. Senengnya bukan main. Lalu ngopi. Lalu, hatinya gembira sekali, happy banget. Begitu sampai di rumah, tidur malamnya. Lalu, besok pagi bangun. Baru masih teringat, si A, uduh senengnya. Si B, aduh senengnya. Menyenangkan, menyenangkan semua. Baru ingat. Lu, kemarin aku minum kopi. Lu, kemarin aku tidak minum obat lambung. Kok bisa? Lu, kemarin aku tidak sakit lambung. Padahal minum kopi. Betul-betul hati gembira adalah obat. Jadi, Mas Mansur. Kalau minum kopi, Anda ketawa dan Anda seneng. Kopinya kasih sedikit creamer supaya tidak pahit. Kopinya kasih dekaf supaya kafein tidak banyak. Kopinya kasih sedikit sweetener supaya tidak pahit. Anda bisa ngopi sambil ketawa dan happy. Tidak kumat. Amin, amin. Ini berita baik ini ya. Good news buat para penderita Gert. Jadi, rupanya-rupanya kesan saya Gert ini pokoknya dibuat happy ajalah dulu gitu ya, dok ya. Nggak usah kekhawatiran yang berlebih-lebih tentang ini dan itu termasuk makan dan minum gitu. Baik, baik ya. Karena dengan kopi ini nampaknya sekarang ini dipakai oleh masyarakat sekarang untuk bersosialisasi, dok gitu ya. Baik sosialisasi antar teman, bahkan negosiasi gitu ya. Itu akan lebih hangat, lebih akrab gitu. Lebih lancar dengan adanya kopi ya. Baik, baik. Jadi, dokter kesimpulan hari ini. Sudah satu jam ini nampaknya kita ngobrol ya di acara Good Talk. Anda jangan kemana-mana ya. Karena setiap rambu, Good Talk ini selalu hadir dengan topik-topik yang menarik. Topik-topik yang membuat kita ini lebih sehat, lebih bahagia. Tadi yang penting bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Ini yang paling penting. Anda bisa subscribe YouTube channel kami di Good Talk TV. Juga follow Instagram. Karena Anda bisa follow dengan mengikuti konten-konten yang menarik di sana. Konten-konten yang bagus untuk Anda ikuti. Dan juga di TikTok, goodtalk.id ya. Kesimpulan dokter. Kopi hitam, kopi putih. Bagus semua ya. Sebagai kesimpulan kita tahu kopi itu menyenangkan. Ya, banyak manfaat. Jadi sederet keuntungan yang kita dapatkan ketika kita minum kopi. Mulai dengan otak. Otak menjadi cemberlang. Parkinson, pikun bisa kita jauhi. Karena serotonin merangsang otak. Stimulan. Nantuknya hilang. Adenosin kita tekan. Dan bukan itu saja. Detak jantung bisa cepat. Ya. Tapi kalau kita atur dekaf. Kita bisa aman-aman saja. Karena antioksidan daripada kopi. Itu baik buat menghalau. Jantung dan struk sebetulnya. Aliran darah lebih bagus. Cuma hati-hati kalau tekanan darah tinggi. Detak jantung jadi terlalu cepat. Ya. Kemudian bagi pencernaan. Sebetulnya gerakan usus lebih bagus. Pencernaan lebih baik. Ya. Tapi asam lambung banyak. Hati-hati. Jangan sampai lambung Anda terganggu. Makanlah terlebih dahulu. Kasih sedikit creamer. Kasih sedikit low-fat creamer dan sweetener. Kemudian batu empedu, cirosis bisa kita hindari. Karena pencernaan kita baik. Pembakaran lemak juga bagus. Bakar kalori. Gula turun. Dengan demikian lemak kita turun. Berat badan kita turun. Jadi kopi sebetulnya membuat kita turun. Berat badan kita. Namun kalau susunya banyak. Ada gula tambah banyak. Kita gula kita naik tambah gendut. Mari kita hitung untung ruginya. Kopi menyebabkan kencing banyak. Minum banyak air putih. Kopi jangka panjang bisa osteoporosis. Hati-hati. Sehingga mari kita atur. Jadi saran saya. Pertama kita tahu kerjanya kopi bikin ngantuk. Jam 2 siang itu terakhir minum kopi. Kemudian kopi kalau kita takut. Kita tambah sedikit low-fat creamer. Kasih sedikit sweetener. Kemudian cari yang decaf. Lalu ingat. Kopi boleh Anda nikmati. Ya. Bahkan literatur menyebutkan. Satu hari boleh 2 cangkir. Bahkan sampai 5 cangkir. Itu oke. Satu hari. Tapi hitung untung ruginya. Karena ternyata. Orang yang minum kopi sampai 2, 3, 4 cangkir. Itu efek bagi pembeluh darah. Bahkan karena segernya. Karena otaknya semakin cemerlang. Karena gula dan berat badan turun. Apa yang terjadi? Jantung dan stroke jarang terjadi. Ya. Menjadi kita hindari. Minum kopi dengan benar. Umur menjadi lebih panjang. Amin. Ya, ya, ya. Umur lebih panjang. Makin happy. Bisa kumpul-kumpul sama anak cucu. Bukankah menyenangkan gitu ya. Kita masih bisa produktif. Bahkan di usia yang sudah lanjut. Jadi, dokter kalau buat yang... Ini malah saya jadi penasaran lagi satu nih. Gara-gara dokter tadi ngomong soal tensi-tensi ya. Jadi logikanya kalau tensinya rendah. Minum kopi bisa diperbaiki dong ya. Sebetulnya naik sedikit. Tapi untuk naikkan tensi pertama kita lihat dulu. Bagaimana pompa jantung. Ini tanya dulu. Kalau memang siang lain-lain bagus-bagus saja. Jantungnya baik-baik aja. Mungkin dengan olahraga aerobik satu hari 30 menit. Membuat tensi kita lebih baik. Jangan bergantung dari kopi. Maksudnya kopinya buat penyegar untuk kita olah badan gitu dok. Mungkin kali gitu ya. Baik-baik dokter Hans. Terima kasih sekali dan kita lanjutkan kopinya ya. Dan juga sambil ngajak good people semuanya. Kalau Anda sudah tahu efek baik dan beberapa efek samping kopi yang harus diwaspadai. Tentunya kita mulai bisa ngopi dengan hati tenang dan bahagia ya. Dokter Hans mari kita ngopi lagi. Dan salam sehat ya. Kita ketemu lagi minggu.